Perlambatan ekonomi berpengaruh ke banyak bidang, salah satunya adalah ketenaga kerjaan. Kenaikan angka pengangguran di kalangan berpendidikan secara signifikan membuat jutaan orang calon pekerja harus putar otak untuk bertahan hidup, termasuk dengan mencari pekerjaan seadanya. Data terbaru Badan Pusat Statistik menyebut terjadi kenaikan angka pengangguran terbuka di kalangan pendidikan dari 7 juta orang pada Agustus 2018 menjadi 7,05 juta orang pada tahun ini. Artinya, sebagian pelamar kerja dari kalangan terdidik atau sarjana mengalami penolakan di bursa kerja. Di Kagumilang misalnya, lulusan S1 Desain Grafis ini akhirnya memutuskan bekerja sebagai partner saudaranya sendiri yang membangun usaha jual beli ikan hias. Keputusan ini diambilnya setelah berulang kali ditolak saat melamar kerja dengan beragam alasan. Mulai dari bidang kerja yang tidak sesuai dengan pendidikan, ketidakcocokan angka gaji, hingga akhirnya ia tergerak untuk mencari nafkah dari jalan lain. Jadi dulu sempat kerja, cuma tidak sesuai dengan bidang saya. Akhirnya saya keluar, saya mencoba lagi melamar-melamar lagi. Tapi tidak dapat-dapat, saya sudah mencoba kisaran, ya banyaklah. Saya coba online, saya coba, cuma belum ada yang dapat juga. Akhirnya saya coba wira swasta. Telah mantap dengan pilihannya, Dika berharap nantinya tersedia lapangan kerja yang mencukupi bagi lulusan perguruan tinggi yang bernasib sama seperti dirinya. Apalagi bursa penerimaan kerja kerap kali menggunakan cara yang tidak jujur. Memang kalau saya perhatikan, banyak juga pekerjaan itu yang mau masuk itu harus mengadal pakai uang. Pengalaman yang sama juga dirasakan Ahmad Haki yang sudah tiga tahun merantau di Jakarta, namun belum juga mendapatkan pekerjaan. Bermodalkan izah pendidikan sejarah dan sosiologi, setiap hari Haki menjajal peruntungan melamar pekerjaan, baik secara online maupun melamar langsung ke perusahaan sasaran. Setelah itu, 6 bulan, 6 bulan di daerah di Sumeneb. Saya kembali lagi ke Jakarta, tetap dengan tujuan awal. Jadi sampai hari ini bertahan di Jakarta, jadi nompang kontrakan di teman. Haki kini menurunkan idealismenya dengan berniat bekerja di bidang apapun, demi membiayai kehidupannya di ibu kota. Pada prinsipnya sih, yang penting saya sekarang dapat kerja di manapun, udah itu aja. Karena saya juga kan sambil lanjut kuliah, untuk bayar semesteran kan butuh uang. Jadi yang terpenting bagi saya sekarang, saya dapat kerja di bidang manapun itu. Hal ini sempat pula menjadi perhatian Presiden, dan disampaikan saat rapat terbatas membahas program cipta lapangan kerja. Pendidikan vokasi, SMK Politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan. Kartu perang kerja, sistem manajemen semuanya disiapkan. Problematika di ranah lapangan kerja berbuntut pada menurunnya pendapatan masyarakat, dan menurunnya daya beli. Data Institute Development of Economics and Finance atau INDEF juga mengaitkan fakta ini dengan meningkatnya kemiskinan yang mencapai 22 juta orang, yang berbuntut pada meningkatnya angka kelaparan. Garis kemiskinan BPS itu juga hanya sekitar rata-rata 400 ribu per bulan. Artinya apa? Artinya memang dengan penghasilan yang 400 ribu per bulan, itu kecil kemungkinan masyarakat yang berada di bawah karis kemiskinan itu memang mampu memenuhi kebutuhan. Jadi kalau tingkat penganggurannya memang menurun, tingkat pengangguran terbuka. Tetapi in level, jumlah pengangguran kalau dibandingkan Agustus tahun kemarin justru naik. Empat hal yang disoroti diantaranya memangkas regulasi penghambat terbukanya lapangan kerja, membangun perbaikan pola komunikasi antara lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta menciptakan SDM Indonesia yang unggul, serta bisa bersaing di lapangan kerja. Tim Liputan Trans 7